Intro Menuju Akreditasi Unggul Bidang Akademik Fakultas Teknik Fateh Unpati menggelar workshop akreditasi dari Lembaga Akreditasi Mandiri Lam Workshop ini berlangsung di ruang kuliah umum fakultas itu pada selasa 1 November 2022 dengan menghadirkan 3 pemateri yakni Ketua LP3 MP Unpati Dr. Josep Pagaya Guru Besar Unpati Prof. Nye Tefuka dan Sekretaris LP3 MP Unpati Insinyur Jusak Labetubun Hadir bersama para wakil dekan serta tim dosen akreditasi perwakilan 11 program studi yang ada di Fakultas Teknik Pelatihan itu dibuka oleh dekan Fakultas Teknik Dr. Peter Porhito Pertama bahwa kita mengetahui Fakultas Teknik saat ini sudah memiliki 11 program studi dan di antara 11 program studi ini ada baru satu program studi yang telah melaksanakan kegiatan akreditasi dalam teknik yaitu program studi teknik geofisika dan selanjutnya program studi perminyakan besok untuk program studi perminyakan dan ada visitasi yang dilakukan untuk akreditasi dalam teknik program studi perminyakan jadi dengan demikian Bapak dan Ibu sekalian untuk itu masih terdapat 8 program studi lagi di luar program studi perencanaan wilayah dan kebutan yang memang tidak termasuk di dalam lang teknik dan untuk itu Bapak dan Ibu sekalian maka saya juga mengharapkan untuk program studi program studi yang lain dengan tim akreditasinya untuk juga bisa bekerja keras nantinya di dalam seluruh proses untuk melakukan akreditasi ke depan saya mau sampaikan mari kita berkomitmen berkerja keras dukungan fakultas teknik juga tetap support untuk Dikan berharap agar peserta mengikuti dengan baik hingga usai sehingga dapat meningkatkan program studi serta tim akreditas untuk mempersiapkan seluruh dokumen yang berkaitan dengan usulan akreditasi tak lupa Dikan juga menyampaikan banyak terima kasih kepada para narasumber sementara itu Wakil Dikan Bidang Akademik Fakultas Teknik Wulfila Rumah Herang kepada Patimura TV mengatakan sesuai perencanaan untuk meningkatkan akreditasi setiap rodi di Fakultas Teknik sesuai dengan perencanaan kita untuk meningkatkan akreditasi setiap program studi di Bukultas Teknik sekarang ada 11 program studi masih ada kurang 2 program studi yang belum diakreditasi dan program program studi yang lain semuanya sudah terakreditasi dan punya nilai yang baik yang lama C juga sudah dikonversi menjadi nilai baik dan karena itu target kita ke depan adalah peningkatan menilai akreditasi mulai dari tahun 2023 dari baik menuju baik sekali minimal atau ada program juga yang bisa diperjuangkan untuk bisa mengembangkan akreditasi unggul ini juga sekaligus mendukung upaya institusi Universitas Patimura untuk menjadi universitas yang unggul jadi kegiatan ini diawali dengan pemahaman persepsi penguatan universitas sehingga dan bagaimana mengembangkan strategi menulis laporan kerja program studi kolaborasi antara program studi dan UPS kemudian juga bagaimana membuat laporan diperluasi diri dengan baik kemudian juga karena kita bagian dari diakreditasi di dalam teknik maka kita juga mempersiapkan diri untuk menambahkan hal yang ditambahkan di dalam teknik yaitu satu tadi menyebut penambahan sistem penyaminan mutu internal kemudian berhubungan dengan perencanaan dan penyebangan berkelanjutan daripada program studi rumah herang berharap dengan workshop ini adanya peningkatan kapasitas terutama membangun komitmen bersama antara pimpinan dan dosen sebagai tim akreditasi dengan pemahaman yang baik ia berharap semua kesiapan untuk laporan kinerja program studi dan pribadi yang bermasis pada sembilan kriteria serta yang diatur dalam LAM teknik bisa direalisasikan di tahun 2022 mendatang nanti Janis Balol melaporkan